Kegiatan DPRD Pamekasan memasuki masa sidang 1 tahun 2023 dengan agenda persidangan di luar gedung DPRD atau disebut masa reses. Dalam kegiatan ini, Ketua DPRD Pamekasan Halili Yassin turun ke daerah pemilihan untuk menjaring aspirasi masyarakat. Kegiatan reses anggota DPRD Pamekasan masa sidang 1 digilar di beberapa daerah pemilihan. Salah satunya reses Ketua DPRD Pamekasan Halili Yassin dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Dalam kegiatan reses dihadiri oleh sejumlah perwakilan masyarakat daerah pemilihan 4 yang meliputi Kecamatan Pegantenan, Pakong, dan Kadur. Dalam kesempatan kali ini, Ketua DPRD Pamekasan Halili Yassin memberikan materi tentang tugas pokok legislatif dan perannya dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Momentum ini menjadi kesempatan warga untuk menyampaikan segala macam aspirasi baik mengenai fasilitas umum, pelayanan umum, maupun masalah pelayanan kesehatan dari pemerintah Kabupaten Pamekasan. Ketua DPRD Pamekasan Halili Yassin mengatakan reses ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk menjaring seluruh aspirasi masyarakat didapil masing-masing anggota DPRD. Dia mengungkapkan, kehadirannya sebagai wakil rakyat di lokasi tersebut adalah memberikan pelayanan tanpa pandang warna, karena sekarang posisinya adalah anggota DPRD Pamekasan dalam posisi Ketua DPRD Pamekasan. Sebab itu, menurut Halili, seluruh konstituen yang hadir boleh menyuarakan aspirasinya baik tentang sosial, ekonomi, kemasyarakatan, dan pembangunan fisik maupun non-fisik. Melaksanakan kegiatan reses dan merupakan agenda rutin DPRD yang harus kita laksanakan untuk menyampah masyarakat dan menyeram aspirasi dari masyarakat, termasuk juga kita akan melakukan sosialisasi terhadap program-program pemerintah daerah dan kegiatan-kegiatan DPRD, supaya masyarakat tahu apa yang sudah kita lakukan untuk masyarakat. Oleh karena itu, maka kegiatan reses ini sangat penting untuk kita menampung dan mendengar keluh kesah dan hal-hal yang menjadi keinginan dan harapan dari masyarakat Pamekasan, terutama masyarakat yang ada di DPRD saya. Mantan Ketua DPC P3 Pamekasan itu berharap melalui reses ini, masyarakat merasa tersalurkan seluruh aspirasinya mengenai sarana maupun pelayanan yang dibutuhkan. Saya berharap mudah-mudahan dalam kegiatan reses ini, kita sebagai wakil rakyat tentu bisa mengetahui secara pasti kira-kira apa yang menjadi harapan dan kebutuhan dari masyarakat, dan masyarakat juga merasa tersalurkan aspirasinya melalui teman-teman wakil rakyat yang ada di Pamekasan itu, itu nanti kita tidak lanjuti dan kita usulkan menjadi sebuah program pemerintah dari Kabupaten Pamekasan dan seterusnya. Nantinya seluruh aspirasi masyarakat akan dibahas dalam sidang paripurna dan ditetapkan. Selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan anggaran yang ada. Muhammad Hasan, JTV